5 bitos bulan suro yang dipercaya masyarakat Jawa Tahun baru Islam 1 Muharam 1442 Umumnya, momen malam menjelang 1 Muharam oleh masyarakat Jawa disebut juga dengan malam 1 suro Malam 1 suro pun dianggap sakral oleh masyarakat Jawa Maka dari itu, banyak ritual dan tradisi yang dilakukan untuk menyambut malam sakral tersebut Tidak hanya melakukan beberapa ritual dan tradisi, banyak juga mitos yang menyelimuti malam 1 suro ini Apa saja? Berikut 5 mitos di malam 1 suro Tapa Bisu Tapa Bisu merupakan salah satu ritual masyarakat Jawa berupa mengelilingi benteng keraton Yogyakarta dengan tidak berbicara sama sekali Makan, minum, bahkan merokok sekalipun sangat dilarang saat menjalankan ritual ini Biasanya Tapa Bisu dilakukan pada tanggal 1 suro oleh para abdi dalam keraton Tidak boleh keluar rumah Saat malam 1 suro, masyarakat Jawa mempercayai bahwa mereka tidak boleh keluar rumah Jika dilanggar, mereka percaya hal buruk atau kesialan akan menimpa mereka Pindah rumah Selain enggak boleh keluar rumah, mitos lain yang dipercaya saat malam 1 suro adalah tidak boleh melakukan pindah rumah Ya, dalam primbon masyarakat Jawa, ada yang disebut sebagai hari baik dan hari buruk Nah, pada malam 1 suro ini, sebagian orang percaya untuk tidak pindah rumah karena dianggap bukan hari baik Padahal, dalam Islam, semua hari adalah baik Dilarang mengadakan pesta pernikahan Dalam adat budaya dan tradisi masyarakat Jawa sangat melarang orang tua menikahkan anak-anaknya di bulan suro Menurut kepercayaan mengadakan pernikahan di bulan suro hanya akan mendatangkan kesialan kepada pihak keluarga Sebagian mengatakan bahwa kepercayaan ini hanyalah sebuah mitos yang tak berdasar Beberapa beranggapan bahwa mengadakan pernikahan di bulan suro akan menyaingi ritual keraton yang akan dirasa sepi Arwah leluhur akan kembali ke rumah Meski sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masih meyakini bahwa di malam 1 suro Arwah leluhur mereka akan pulang ke rumah Makanya, ada larangan untuk keluar rumah pada malam 1 suro ini untuk menyambut arwah leluhur yang datang Banyak makhluk halus bergentayangan Mitos yang tidak kalah seram adalah akan banyak makhluk halus bergentayangan pada malam 1 suro Konon, malam 1 suro ini identik dengan pestanya makhluk halus, sehingga mereka akan keluar di malam yang dikeramatkan ini Namun, ini hanya mitos belaka, kamu nggak harus mempercayainya, lho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!